Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin kue brownies Dengan 3 telur Dan disini saya menggunakan takaran sendok Disini sudah saya siapkan Semua bahannya Ini ada 3 putih telur ayam 1 saset vanili Lalu 2 sendok makan Coklat bubuk 8 sendok makan Gula pasir 6 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan minyak goreng 1 sendok makan margarin 1 sendok teh SP Dan 50 gram Coklat Ini 50 gram saya ambil Dari 250 gram Saya ambil Satu barisnya seperti ini ya bunda Satu baris masing-masing 50 gram Jadi tidak perlu ditimbang Nah disini langkah pertama Saya akan cairkan Terlebih dahulu Coklat batangnya ini Dengan margarinnya ya Sebelumnya Coklatnya ini akan sedikit Saya potong-potong Biar cepat Untuk melelehnya Langsung saja Dipotong dalam wadah Seperti ini Lalu ini margarin Saya masukkan Dan ini langsung saja akan saya Dipim disini Sudah saya siapkan air panas Ini dipim sampai coklatnya melubir Nah ini coklat Sudah melubir Menyatu dengan margarinnya Selanjutnya Saya akan sisihkan dulu Nah selanjutnya Ini saya siapkan mixer Saya siapkan mangkuknya Mixer mito MX100 Sudah guna saya pakai Saya masukkan gula Dan tiga bukit telurnya Mixer mito MX100 Ini cepat sekali Untuk Mengocok telur Dan gula Seperti ini Untuk bikin adenan donat Juga cepat kalis Setelah telur Panili saya masukkan Dan 1 sendok teh SP nya Lalu ini tinggal Kita taruh Dimuter mesinnya Seperti ini Kita putar Kita turunin mesinnya Lalu kita nyalakan Mesinnya Seperti level 11 Ya bunda Ini dimixer Selama 5 menit Sudah sangat Mengentang Kita dicicak Jadi cepat banget Lalu saya akan masukkan Saya masukkan Terlebih dahulu Coklat bubuknya Jadi kalau kita menggunakan Mixer mito MX100 Seperti ini Tinggal masuk Masukkan aja Barangnya Lalu Ini saya lanjutkan Masukkan Kukum tribunya Ini tetap berputar Dengan level 1 aja Kita putar ke lahan Seperti ini Nah kayaknya Ini sudah tercampur Selanjutnya Saya patungkan mixer Ini tinggal kita Pencet Nah seperti ini bunda Adonannya itu Halus Seperti ini Dan ini Mudah untuk Dibersihkan Yang nyangkut Di pengocoknya Nah selanjutnya Saya masukkan Coklat Yang sudah dicairkan Dengan margarin Tadi Tadi Lalu ini dicampur Sampai tercampur Selebih dahulu Ya Nah ini coklatnya Mulai tercampur Selanjutnya Saya tambahkan 5 sdm minyak gorengnya Lalu ini Saya akan campur Kembali Sampai Sampai benar-benar Tercampur Merata Jangan sampai Ada endapan Minyak goreng ya bunda Nanti bisa mengakibatkan Bronisnya ini Bantet Ini bronis Cocok sekali Untuk Kue lebaran Pendamping toples Ya bunda Yang hasilnya Sangat lembut Lumer Di mulut Coklatnya Kayaknya Ini sudah Benar-benar Tercampur ya Minyaknya Menyatu Dengan adonan lainnya Seperti ini Selanjutnya Ini juga sudah saya siapkan Loyang Ukuran 18 x 18 Sudah saya olesi margarin Dan Alasi Kertas roti Saya olesi margarin juga Lalu Adonan Bronisnya Saya tuang semua Kedalam loyang Nah Ini sudah saya masukkan Loyang semua ya Bronisnya Selanjutnya Akan saya hentak-hentakkan Biar belum Angin yang keluar Lalu Ini siap Untuk Dikukus Nah Ini pengukusan Sudah siap Air Sudah mendidih Seperti ini Selanjutnya Bronisnya Tadi Saya masukkan Dan ini Dikukus Selama 25 menit Dengan api sedang Sampai matang Nah Setelah Dikukus Selama 25 menit Ini bronis Tiga telurnya Sudah matang Saya buka Seperti ini Sudah matang Ya bunda Lalu ini Saya angkat Dan saya Hilangkan Uap panasnya Dulu Baru dilepas Dari loyangnya Ya Ini bronisnya Tadi Uap panasnya Sudah hilang Selanjutnya Akan saya keluarkan Dari loyangnya Ya Ini Tinggal Kita bali Perlahan Kertas-kertas nasi Seperti ini Aja Nah Seperti ini Kalau masih Hangat itu Tidak lengket Sudah dilepas Nah Selanjutnya Ini saya biarkan Dingin dulu Untuk ditambahkan Topping ya Untuk topping Disesuaikan selera Aja Nah Ini bronis Tiga telurnya Sudah dingin Lalu siap Saya tambahkan Topping ya Ini saya oles Dengan butter Terlebih dahulu Seperti ini Untuk toppingnya Bisa apa aja Bisa mises Bisa kicu Ini butter Saya bikin sendiri Dari dua bahan Aja Yaitu Apa itu Mentega putih Sama Kental manis putih Ya Jadi ini Asli Manis Dari kental manis putih Ini sudah cukup Rata Selanjutnya Saya akan kasih Parutan keju Di atasnya Selanjutnya Bisa dipotong Kita lihat Sama-sama ya Dalamnya Kalau dalamnya Itu sangat lembut Selanjutnya Akan saya potong Saya belah Jadi dua Nah ini Dipotong aja Lembut banget Bunda Nah seperti ini Silahkan di coba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ikuti Resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih